Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mabdi Service Di tangan saya sekarang ada Handphone Vivo Y15S Kasusnya adalah Terkunci pola atau Terkunci akun google ya teman-teman Handphone ini setelah di web data Atau factory reset Ternyata masih meminta Keamanan pola Dan akun google Disini jika kita lupa pola Bisa kita masukkan akun google kita Jika akun google kita tidak tahu Dan pola atau sandi tidak tahu Disini kita diwajibkan untuk Bypass Langkah pertama disini kita akan konekkan Terlebih dahulu ke jaringan Internet Bisa kalian gunakan Jaringan data seluler atau Kalian gunakan jaringan wifi Nah disini kita akan Cek dulu handphone ini masih terkunci atau tidak Nah sekarang kita Klik disini Jangan salin Nah ternyata handphone ini masih meminta Kata sandi ya teman-teman Nah kita lewati kata sandinya Akan meminta Akun google yang pernah Terkonek di handphone ini Dikarenakan kita akun google Tidak tahu juga Kita terpaksa Kita terpaksa Harus melakukan bypass ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut Dalam pembahasan Cara bypass atau Menghapus akun google Atau menghapus kata sandi Sekarang kita akan Kembali Kembali ke dasar lagi Kembali ke dasar lagi Kembali lagi ke tampilan halo Seperti ini Nah sekarang disini kita akan Aktifkan tollback Dengan menekan tombol volume atas Bareng dengan volume bawah ya teman-teman Bersamaan kita pendam Sampai muncul notifikasi Seperti ini Nah jika sudah muncul Seperti ini Disini kita akan Gambarkan di layar Huruf L terbalik Kita gunakan Perintah suara Asisten google Setelah muncul Asisten google Disini kita akan Menggunakan Tanpa menggunakan Akun google ya Kita klik disini Nah disini kita klik Selesai Nah baru kita ucapkan disini Youtube Nah sekarang sudah masuk Ke tampilan youtube Seperti biasa disini Sebelum kita eksekusi Kita akan matikan tollback Dengan cara menekan Tombol volume atas Dan volume bawah Dan mati secara otomatis Nah sekarang kita Klik gambar profil Yang di atas sebelah pojok Disini kita klik Setelan Setelah kita klik Setelan Kita pilih tentang Dan kita pilih Kebijakan Privasi google Nah ini diarahkan Langsung ke Apa ke browser ya Ke browser Kita klik setuju disini Nah sekarang kita akan Ketik di atas Bypass VN room Atau VN room Bypass Nah disini Kita akan pilih Yang paling atas Yang nomor 1 Bypass google Akun 2023 Sekarang disini Ada beberapa Pilihan menu Kita sekarang Akan pilih Screen smart lock Teman teman Kita akan Buat Pola baru Disini Menggantikan Sandi Yang sudah ada Disini ya Disini kata Sandi Sekarang kita akan Ngubah jadi Pola Kita bikin aja Lebih mudah Huruf L Nah ternyata Tidak bisa ya Menggambarkan Pola huruf L Disini Ini tidak fungsi Jadi kita akan Kembali lagi Sekarang kita Akan masuk Ke pengaturan Kita klik Pengaturan Ternyata Disini Tidak mendukung Untuk Masuk Ke pengaturan Jadi Sekarang kita Akan cari Cara lain Untuk masuk Ke pengaturan Nah teman Nah kita klik Tidak bisa Masuk Pengaturan Sekarang kita Akan kembali Lagi Ke dasar Kembali lagi Kita akan Hidupkan Tollback Lagi ya Kembali Lagi Oke Nah disini Kita akan Tekan lagi Tombol volume Atas Dan volume Bawah Untuk hidupkan Tollback Setelah Tollbacknya Hidup Seperti ini Kita gambarkan Huruf L Terbalik Kita gunakan Perintah suara Assistant Google Setelah muncul Assistant Google Disini kita Ucapkan Setelan Nah dia Langsung masuk Setelan Atau pengaturan Kita klik Disini Dua kali Nah dia Otomatis Langsung Masuk Ke pengaturan Disini Kita matikan Dulu Tollbacknya Agar Mudah Kita Untuk Menggesernya Nah kita Scroll Aja ke atas Disini Kita akan Cari Setelan Atau Pengaturan Sekarang Kita akan Cari Disini Update Terbaru Bulan Berapa Ya teman-teman Kita Cek Kita Pilih Informasi Perangkat Luna Nah ternyata Handphone ini Tanggal 6 April 2023 Sudah Update Jadi ini Masih Versi Bawah Sekarang Sudah Ada Update Berarti Kita Bisa Menggunakan Untuk Smart Lock Nah Sekarang Sebelum Kita Menggunakan Smart Lock Disini Kita Harus Cari Dulu Masuk Ke Pengaturan Sistem Masuk Pengaturan Sistem Disini Kita Akan Pilih Opsi Reset Nah Sekarang Disini Kita Akan Pilih Atur Ulang Semua Pengaturan Disini Kita Bukan Mereset Handphone Ini Kita Pilih Atur Ulang Pengaturan Kita Atur Ulang Semua Pengaturan Setelah Kita Atur Pengaturan Seperti Ini Baru Bisa Kita Buat Kunci Layar Nah Sekarang Handphone Sudah Rebot Jadi Saya Percepatkan Video Ini Jangan Terlalu Lama Menunggu Ini Handphone Sudah Hidup Nah Sekarang Sudah Tampil Di Tampilan Bahasa Disini Kita Seperti Biasa Sebelum Kita Melakukan Eksekusi Kita Sambungkan Dulu Ke Jaringan Internet Nah Sekarang Saya Akan Sambung Jaringan Ke Jaringan Wifi Dikarenakan Kita Sudah Atur Ulang Semua Pengaturan Jadi Kita Harus Connect Ulang Wifi Kita Masukkan Sandi Setelah Kita Hubungkan Ke Jaringan Internet Disini Tidak Perlu Kita Tunggu Sampai Masuk Ke Akun Google Kita Kembali Lagi Ketampilan Halo Setelah Kembali Disini Kita Aktifkan Tollback Seperti Biasa Tekan Tombol Volume Atas Dan Volume Bawah Setelah Tollback Hidup Disini Kita Akan Gambarkan Huruf L Terbalik Asisten Google Setelah Kita Ucapkan Asisten Google Langsung Kita Ucapkan Youtube Nah Sekarang Sudah Masuk Ke Bagian Youtube Ini Sebelum Kita Lanjut Kita Matikan Tollback Terlebih Dahulu Sekarang Kita Lanjut Klik Gambar Profil Di Atas Pilih Setelan Pilih Tentang Kebijakan Privasi Google Nah Sekarang Akan Dialihkan Disini Kita Pilih Setuju Dialihkan Ke Brosur Disini Kita Akan Ketik Seperti Tadi VN Room Bypass Atau Bypass VN Room Pemisah Kita Klik Bypass VN Room Klik Yang Paling Atas Yang 2023 23 Nah Sekarang Kita Akan Buat Screen Smart Lock Kita Gambarkan Huruf L Disini Kita Akan Buat Pola Dikarenakan Dasarnya Kata Sandi Atau Pin Kita Buat L aja Lebih mudah Nah Sekarang Sudah Bisa Kita Klik Setuju Kita Klik OK Nah Disini Kita Akan Kembali Saja Kalau Layarnya Blank Putih Kita Matikan Dulu Kita Hidupkan Lagi Ternyata Sudah Berfungsi Polanya Nah Kita Akan Kembali Lagi Kedasar Tadi Ketampilan Halo Nah Kita Lanjut Mulai Berikutnya Kita Play Berikutnya Lagi Disini Nanti Sudah Berubah Dari Kata Sandi Menjadi Pola Jangan Salin Nah Ini Jadi Pola Kita Isikan Pola L Dan Langsung Melewati Akun Google Yang Terkunci Di Handphone Ini Nah Sekarang Sudah Bisa Kita Lewatin Akun Google Alhamdulillah Sudah Bisa Kita Bypass Disini Kita Lanjut Lagi Seperti Biasa Lanjut Lanjut Saja Klik Lain Berikutnya Disini Kita Hilangkan Centang Agar Tidak Tidak Terinstall Aplikasi Seperti Biasa Sekarang Lanjut Lagi Berikutnya Disini Kita Lewatin Jangan Install Aplikasi Nah Sekarang Kalian Pilih Yang Kiri Atau Kanan Terserah Kita Klik Berikutnya Gunakan Sekarang Alhamdulillah Sekarang Sudah Selesai Kita Hapus Pola Atau Katang Sandi Nah Sekarang Hapun Ini Langsung Meminta Pemberitahuan Sistem Pembaharuan Sistem Kita Langsung Pembaharuan Aja Sekarang Pasang Sekarang Terima kasih Buat Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Kalian Like Dan Comment Dan Subcribe Jangan Lupa Kalian Tekan Lonceng Agar Selalu Masuk Notifikasi Video Baru Dari Channel Omnus Service Salam Sampai